hai 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 gabungan organisasi mahasiswa yang terdiri dari gerakan mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI gerakan angkatan muda Kristen Indonesia GAMKI gerakan nasional mahasiswa Indonesia GMNI dan perimpunan mahasiswa Katolik Indonesia PMKRI kami siang melakukan aksi unjuk rasa damai di jalan besokiramat kilometer sembilan kota Sorong Papua Barat dalam butir pernyataannya gabungan organisasi mahasiswa ini menuntut DPR RI segala mengesahkan rancangan undang-undang teroris menjadi undang-undang teroris agar aparat keamanan memiliki payung hukum yang tegas dalam menangani dan menindak para teroris selain itu juga masa juga menuntut Polri mengusut tuntas peristiwa peledakan di tiga gereja di Surabaya Minggu 13 Mei lalu sejumlah spanduk dan pamflet dibawa para pengunjuk rasa setiap perwakilan pimpinan organisasi diberi kesempatan membacakan pernyataan sikapnya yang intinya menuntut RUU antiteroris disahkan menjadi undang-undang kami mendesak kepada DPR RI dan pemerintah segera mempercepat dan mengesahkan rancangan undang-undang antiterorisme atau Presiden Republik Indonesia kami meminta kepada pemerintah DPR RI dan seluruh pemangku kebijakan untuk segera mengusut tuntas peristiwa penghubungan terhadap beberapa gereja di Surabaya bahkan menegakkan hukum yang tegas atas perilaku beserta jaringan-jaringan munculnya gerakan mahasiswa yang menuntut segera disahkan undang-undang antiteroris didasari kondisi keamanan negara akhir-akhir ini tidak stabil karena maraknya aksi bom bunuh diri dan penyerangan polisi oleh anggota kelompok teroris lawan segala bentuk terorisme bahkan mengutuk dan kemudian mengancam semua bentuk kejahatan terorisme yang terjadi nah oleh sebab itu ada dua institusi yang harus bertanggung jawab yang pertama populisian dan badan intelijen negara karena ini kelalaian terbesar sepanjang sejarah ada aksi teror yang meruntut secara berturut-turut di beberapa kota nah ini sudah sangat jelas mengancam kesatuan Republik Indonesia oleh seperti itu kita harapkan supaya dua institusi ini harus bergerak cepat beberapa hari ke depan harus menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi terkait ini dari Kota Seram Provinsi Papua Barat Tim Liputan mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!